Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mr. Payjo Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang cara mengatasi roda depan oblak pada motor bebek Oke, jadi untuk cara melihat roda depan oblak atau tidaknya Kita sanggah dulu ya bagian bawah mesin pakai palu seperti itu ya Atau pakai kayu balok juga tidak apa-apa Yang penting intinya roda depan terangkat, jadinya bisa diputar seperti ini Dan untuk cara melihat oblaknya, caranya seperti ini ya Kita pegang sobrekernya, kemudian kita goyangkan Oke, kelihatan disini ya teman-teman semuanya Jadi roda depannya sudah oblak Dan oblak itu sendiri diakibatkan oleh masa pakai dan juga Sering melewati jalan yang kurang rata atau banyak berlebang Jadi untuk cara memperbaikinya, kita harus mengganti bantalan roda depan atau beringnya Oke disini sudah saya siapkan ya Bantalan roda atau bering atau juga laker Saya siapkan sepasang karena kalau kita menggantinya cuma sebelah Nanti cepat oblak dan harus kita bongkar dan ganti lagi Untuk bering yang mau saya pasang adalah nomornya 6300 ya Ini pada motor Yamaha Jupiter Z Ukuran beringnya 6300 atau laker Atau juga bantalan sama juga Oke langsung saja kita akan bongkar dulu ya Kita akan lepas roda depannya untuk kita ganti bantalan rodanya Akan saya skip saja ya untuk melepas roda depannya biar cepat Oke semuanya sekarang roda depannya sudah terlepas Saatnya untuk mengganti bantalan roda depannya Dan Kita mau eksekusi dalam proses penggantian bantalan roda depan motor PP Oke teman-teman semuanya disini bisa kita lihat ya Bantalan roda sebelah mana yang oblak Dan biasanya bantalan yang sering cepat oblak Itu Kalau cakram yang dekat cakramnya ya Ini bisa kita Rasakan kita raba yang paling Oblak sebelah Kanan Karena cakramnya ada di sebelah kanan dan yang Kiri Oblak Tapi belum begitu Jadi masih parah yang sebelah Kanan Oke langsung untuk cara melepas Bantalannya kita menggunakan cara manual saja Dipukul saja pakai Bekas kunci yang sudah tidak terpakai Terus Biar lebih aman tidak meleset ke tangan Kita jepit pakai tang Caranya adalah seperti ini Terima kasih telah menonton Oke Satu bantalan sudah terbebas Ini jangan sampai lah Kemudian Yang sebelah Caranya pun sama Patut ketang Biar lebih aman Dan ini Langsung Nah ini Ini yang Kanan tadi ya Yang kanan yang dekat Piringan Sudah parah Belaknya Kelihatan ya Di kamera Terus untuk yang kiri Masih Mending Bisa untuk Cadangan Selanjutnya Untuk cara pasang Kembali Bantalan rodanya Kita buka dulu ya Dari Kemasannya Saya pakai Merk Frd Harganya 10.000 Di toko Dan ini yang satunya Sama ya Ukurannya 6.300 Untuk motor Yamaha Oke disini Kita tidak usah Kasih Minyak geris Karena sudah Dikasih Dari bawaan Pabriknya Tinggal kita pasang Cara pasangnya Adalah Kita paskan Kemudian Ambil Bantalan Yang lama Ini yang lama Kita letak Atasnya Dipukul Pelan-pelan Untuk arah Pukulnya Itu memutar Biar Seimbang Masuknya Kemudian Dan dibalik Dan Besi bulatnya Jangan lupa Dipasang Tinggal Bantalan Yang Satunya Kita masukkan Sama Prosesnya Pake Bantalan Yang rusak Untuk alas Kita Memukul Dan Selesai Sudah Cara Mengganti Bantalan Roda Depan Pada Motor Bebek Sekarang Tinggal Kita Pasang Pada Motor Dan Siap Digunakan Demikian Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Kritik Saran Masukkan Di Kolom Komentar Terima Kasih Terima Terima